Peringatan Maulid Raya 1446 Hijriah yang dielar pemerintah Aceh merupakan momentum yang sangat tepat untuk meneladani Rasulullah SAW serta mengenang 20 tahun peristiwa yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI dalam sambutannya pada peringatan Maulid Raya dan peringatan 20 tahun tsunami Aceh di Taman Sultana Safiyatuddin hari ini Jumat 15 November 2004 sore. Maulid Raya merupakan sarana kita meneladani Rasulullah melalui ceramah yang sesaat lagi akan disampaikan oleh Al-Mukaram Ustadz Das Ad Latif. Selain itu kegiatan ini juga merupakan bentuk syukur karena kita juga mengenang dua dekade yang lalu dan ketika Allah menguji Aceh dengan musibah yang menggetarkan dan tsunami yang meluluh lantakan tidak hanya bangunan tetapi juga meninggalkan luka mendalam ujar Safrijal. Lulusan terbaik STPDN angkatan pertama itu mengajak para hadirin agar dalam setiap syukur yang dipanjatkan kepada Allah terselip harapan akan syafaat dari Rasulullah SAW gelap. Sementara itu Ustadz Das Ad Latif dalam ceramah menjelaskan bahwa tujuan Maulid adalah meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai mahluk yang paling mulia yang telah dijamin surga untuk beliau. Namun kehidupan Rasulullah bukanlah tanpa masalah. Rasulullah terlahir yatim, perjalanan dakwah dan siar Rasulullah pun selalu mendapatkan pertentangan bahkan dari paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab Ungkap Ustadz Das Ad Latif. Namun Rasulullah menghadapi segala cobaan itu dengan terus bersabar dan sholat dan mari kita tauladani kehidupan dan keseharian Rasulullah agar kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat gelat. Ujar Ustadz Das Ad Latif menutup ceramahnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.